Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 70. Meskipun disampaikan dalam kera yang sedemikian anehnya, tetapi Ko Aiji seperti memperoleh pengajaran dan malah pendidikan yang setara dengan pendidikan dan pengajaran selama bertahun-tahun? Bukan apa-apa, memang benar, mereka berdua bercakap biasa saja, tetapi sejak dia diajak mendekati Tarung Gebers melawan Arcia atau Panglima Arcia, dia sudah merasa ada sesuatu yang aneh. Secara sederhana dan nyaris tak terasa, lihusan memancingnya menggunakan kecerdasannya. Baik untuk mengamati, mencatat, menganalisa, mengingat dan menekankan bagian-bagian penting baginya. Untungnya, dia sangat serius menanggapinya, dan akhirnya dia pun sadar, secara luar biasa dia dididik oleh lihusan, melalui sebuah care yang menurutnya senagat luar biasa. Dan jujur, dia menyebutkan, banyak yang dia dapat lihat, catat, ingat, temukan, tetapi jika diminta menyebutkan dia menjadi lupa, tetapi ada dalam pikirannya. Maka dengan tulus dan penuh rasa terima kasih, Ko Aiji kemudian bergumam. Terima kasih atas semua bimbingan dan bantuan Lo Chiampuyei. Sungguh tidak dapat kuantisipasi pada bagian awalnya, tetapi manfaatnya langsung terasa, ujar Ko Aiji dengan ucapan terima kasih yang amat tulus, sekaligus menonjolkan kerendahan hatinya dengan mengakui kehebatan lihusan hahaha, engkau terlalu merendah dan menempelkan emas di mukaku. Tetapi, HMM, masih ada beberapa tugas berat yang perlu engkau selesaikan dalam waktu mendatang ini. Dan semua hal berat tersebut akan berlangsung secara beriringan, entah bagaimana engkau mengerjakannya satu demi satu. Tetapi, yang berada di depan matamu adalah menyelesaikan pertikaian dengan Butek Sengong atau sesungguhnya dengan perguruan Pat Bin Lin Long. Leb aneh lagi, karena secara mujijat engkau mewarisi sebagian besar kepandayan tokoh aneh nan mujijat itu. Hanya, tidak akan ada kerendahan yang lain selain menaklukan tokoh utama yang menjadi biang keladinya, seorang tua yang hebat mujijat dan amat sangat berbakat, namun sayangnya geladan. Sangat ambisius. Bagaimana kelak engkau menyelesaikannya? Terserah kepadamu, tetapi sudah kusepakati dengan Voa Tai Teng, waktunya adalah besok atau mungkin lusa pertarungan. Dengan gaya dan kera pendekar di Tionggoan. Tetapi, Voa Tai Teng dan Lohu tidak akan berada dan tidak akan masuk dan terlibat dalam pertikaian yang bersifat menentukan itu. Satu hal patut engkau catat, setelah tarung tersebut sesungguhnya masalah belum selesai bagimu dan juga bagi perguruan itu, masih tetap akan ada ekor panjang persoalan yang akan menyeretmu dan menyertai penyelesaian persoalan itu kelak. Karena itu, tetap dan teruslah berhati-hati dan jangan pernah puas dengan apa yang engkau sudah miliki pada hari ini di hari-hari mendatang. Tetapi satu hal yang pasti, Lohu sudah berhasil membalas budi kebaikanmu dan karena itu, akan melepasmu ke medan tarung dengan perasaan sangat bangga, karena kini engkau sudah lebih dari siap menghadapinya. Nah, Lohu akan mohon diri darimu. Tetapi sebelumnya perlu untuk sekedar menyapa dan bercenkerama dengan kaum Hong Sim Kaipang sebelum meninggalkan tempat ini. Loh Ciam Puee Cukup Kuai Ji atau Tian Liong Kuai Hiap, ada soal, ada jalan keluar, selalu berpatokan pada skema itu, dengan mengutamakan keadilan dan kebersihan hati, maka engkau tidak akan tersesat jalan. Sekali lagi, kebersihan hati. Dan ingat apa yang Lohu sudah tegaskan. Waktu Lohu di sini sudah selesai, Foa Tai Teng tidak akan ikut campur, dia tidak terlibat kegilaan Toa Suhengnya meskipun terus-menerus diminta untuk membantu gerakan Toa Suhengnya. Sisanya, entah bagaimana, harus engkau yang selesaikan. Meski memang berat, sangat berat, tetapi dapat engkau carikan jalan keluarnya. Tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Nah, Lohu akan berlalu, Foa Tai Teng juga akan segera berlalu menyusul, pesan Lohu, selesaikan secara baik, selamat tinggal. Setelah berkata demikian, Li Husan segera berlalu dengan terlebih dahulu pergi menemui para tokoh Hong Sim Kaipang, juga tokoh-tokoh dan sesepuh Kaipang yang berada bersama. Mereka bercakap-cakap, dan nampak jelas betapa mereka semua sangat menghormati Li Husan, si pengemis sakti yang sangat legendaris pada masa lalu itu. Tetapi, mereka tidak lama bercakap, karena Li Husan sudah segera minta diri dan tidak lama kemudian berlalu. Terlihat jelas betapa kaum Hong Sim Kaipang dan juga para sesepuh Kaipang sangat menghormati dan sangat bangga bertemu tokoh bernama Li Husan itu. Sementara itu, sepeninggal Li Husan, Ko Aiji segera ditemani dan didatangi oleh Teg Ui Sinkai, Sam Suheng sekaligus yang bertugas dan bertindak selaku Beng Cu Tionggoan. Tetapi, belum sempat mereka berdua, atau tepatnya bertiga karena segera menyusul datang Suheng ketujuhnya, Chu Ying Lun, tiba-tiba tanpa diduga, seorang tokoh tua sudah berada di dekat mereka bertiga. Dia bukan lain kakek sakti bernama Fo Ataiteng, tokoh hebat yang bertarung dengan Ko Aiji. Beberapa waktu lalu di Tian Cong San Ko Aiji bisa mengetahui dan meraba kedatangan Fo Ataiteng yang begitu datang langsung berkata. Urusan di sini bagi lohu sudah selesai, pihak Butek Sengpei meminta waktu untuk pertarungan terakhir pada selambatnya dua atau tiga hari ke depan. Pertarungan itu bersifat penentuan bagi semuanya. Mereka akan mengirim kabar secepatnya, dan seperti juga Li Heng tadi, maka tugas lohu pun sudah selesai. Karena itu, selesaikan yang perlu diselesaikan secara jantan dan tidak mengorbankan banyak pihak yang sebenarnya tidak bersalah dan hanya ditekan serta dipaksa. Lohu mohon diri. Untuk engkau anak muda, kemajuanmu sungguh hebat, bahkan Toa Su Heng sampai terluka parah menghadapimu, tapi, baik-baiklah menjaga diri. Kata-kata yang setengah bersifat pujan disampaikan kepada Ko Aiji dengan tatap matuk kagum, selain juga beberapa informasi menyampaikan penyelesaian dengan pihak Butek Sengpei. Hal yang sama dan juga ada dalam pikiran Ko Aiji dan kedua. Su Hengnya, sehingga mau tidak mau Ko Aiji mengangguk saat tokoh tua itu berlalu. Terima kasih atas bantuan Fo Alociampoe, semoga kami bisa menyelesaikan semuanya dengan care sebijaksana mungkin jawab Ko Aiji yang disampaikan lewat ilmu mengirimkan suara. Tetapi, setelahnya tidak ada jawaban dari Fo Atai Teng, karena dia sudah pergi jauh. Telinga tajam Ko Aiji masih menangkap suara lirih di telinganya, Lohu percaya kepadamu anak muda. Sebagai mana Li Housan, Fo Atai Teng juga pergi setelah menyelesaikan semua urusan dengan pihak Butek Sengpei, yang memang memiliki hubungan perguruan dengan dirinya. Dan sekarang, kakek itu sudah berkeluat pergi dan sebentar saja bayangannya sudah tidak nampak lagi. Fo Atai Teng pergi meninggalkan Li Housan yang masih bercakap beberapa saat dengan pihak Hong Sim Kaipang dan kemudian juga menyusul berlalu. Ko Aiji tercenung dan bertanya-tanya, seperti apakah gerangan hubungan antara Li Housan, tokoh hebat yang terlihat seperti masih berusia muda atau pertengahan itu, dengan Fo Atai Teng? Kedua tokoh itu jelas tokoh tua yang punya kepandayan mujijat, dia sendiri kesulitan ketika bertarung melawan Fo Atai Teng. Dan sangat sadar bahwa Li Housan, bahkan kemungkinan besar masih lebih hebat lagi dibanding Fo Atai Teng. Kedua tokoh hebat itu, bersama dengan kakek tua lawannya tadi yang membuatnya terluka parah, adalah tokoh-tokoh seangkatan. Bahkan juga seangkatan dengan suhunya sendiri, juga kemungkinan dengan Li Housan ini. Pusing juga Ko Aiji memikirkan semuanya hubungan kedua tokoh tadi, tetapi kebingungannya buyar karena tidak lama kemudian Sam Suheng Nyatek Ui Sinkai bertanya. Siaw Sute, bagaimana sekarang apakah lu kamu tidak lagi berhalangan dan sudah sembuh kembali? Tanya Teg Ui Sinkai agak khawatir meski dia melihat sesungguhnya Sutenya itu sudah sehat kembali. Hal yang sesungguhnya sangatlah menyenangkannya, melihat Siaw Sutenya sudah sembuh. Bukan apa-apa, Ko Aiji baginya sama dengan anaknya sendiri, tetapi sekarang bertumbuh sebagai tempat dia bertanya dan bertukar pikiran. Selain sandaran utama untuk menyelesaikan kisruh di rimba persilatan Tionggoan. Sesungguhnya sejak awal sudah sehat kembali Suheng, dengan air dari guci perak lukaku sudah sembuh, tetapi mumpung ada lilocian poe, jadi kumanfaatkan sekalian untuk memulihkan. Semangat dan fisiku. Jangan khawatir, sudah tidak ada. Halangannya sama sekali Suheng, Ko Aiji maklum, bahwa keadaan dan kesehatan dirinya penting bagi Sam Suheng. Bahkan dia juga sadar bagaimana kasih dan juga perhatian Seng Suheng kepada dirinya, hal yang dia rasakan berlangsung bahkan sejak dia masih kecil. Syukurlah jika memang demikian, kita masih memiliki waktu yang cukup, yakni selama dua atau tiga hari ke depan untuk sebuah persiapan pertarungan satu lawan satu. Dan kita akan amat perlu mempersiapkan siapa-siapa yang kelak akan turun tanding dengan mempertimbangkan lawan-lawan yang kemungkinan turun gelanggang guna mewakili pihak Bu Teg Seng Pei. Tanda petik, berkata Teg Ui Sinkai yang sudah mulai memikirkan pertarungan puncak. Benar Suheng, lebih baik kita menarik semua kekuatan dan beristirahat secukupnya sambil mempersiapkan diri. Rasanya, kekuatan kita cukup memadai untuk melawan mereka dalam pertarungan yang adil, satu lawan satu, jadi janganlah terlampau khawatir. Meskipun memang di pihak mereka, masih sangat mungkin tetap ada tokoh tersembunyi yang masih belum lagi keluar dan turun tangan. Tetapi, selama dua hari ini, biarlah akan kukerjakan yang terbaik bagi mereka yang kelak akan turun. Bertarung melawan kekuatan Bu Teg Seng Pei mereka itu. Berkata Ko Aiji sambil menyarankan menarik semua pendekar dan beristirahat sambil memikirkan strategi pertarungan ke depan. HMM, Fo A Tai Teng di pihak mereka, jika beliau bergabung bakalan sangat berbahaya, tetapi untungnya kita juga memiliki Lilo Chiam Pei. Ngomong-ngomong, bagaimana engkau sampai mengenal sesepuh Hong Sim Kaipang yang sangat legendaris itu? Sete bertanya Teg Ui Sinkai dalam nada penasaran. Apalagi dia melihat betapa lihausan seperti sangat perhatian dan memperlakukan Ko Aiji dalam kara yang sangat istimewa. Sesungguhnya, Lilo Chiam Pei sudah berkali-kali membantuku Su Heng, hanya saja dia melakukannya secara rahasia dan secara diam-diam. Akan tetapi, menjelang kepergian Su Heng, dia orang tua sudah sempat menjelaskan bahwa Lilo Chiam Pei itu adalah seorang sahabat Su Heng, dan dia pastilah tidak akan mungkin memiliki berniat buruk kepada kita sebagai murid Su Heng, jelas Ko Aiji antara menjawab dan juga tidak menjawab apa yang ditanyakan Teg Ui Sinkai. Tetap saja Teg Ui Sinkai merasa sangat penasaran. HMMM, sama saja engkau tidak menjawab pertanyaanku Sute, Desis Teg Ui Sinkai yang mengerutu namun maklum, karena Sutenya sudah membawa-bawa nama suhu mereka. Hal yang bermakna bahwa, tidak bisa ada pertanyaan lebih jauh mengenai tokoh yang dikenal sebagai lihausan itu. Baik identitasnya maupun hal-hal lain terkait tokoh itu. Teg Ui Sinkai sendiri hanya tahu serba sedikit mengenai tokoh itu melalui informasi dari pihak Hong Sim Kaipang. Karena bagaimanapun tokoh itu, ternyata masih punya kaitan secara tidak langsung dengan sejarah panjang Kaipang mereka itu. Sebagai Pang Chu Kaipang, tentunya dia tahu kisah Hong Sim Kaipang, dan bahwa lihausan adalah salah satu pemimpin yang legendaris dari perkumpulan rahasia kaum pengemis yang selalu membantu dan perhatian dengan keselamatan kaum Kaipang. Maaf Su Heng, tetapi sesungguhnya, pengetahuanku tentang lilociam Puei itu memang masih serba terbatas. Kenyataan bahwa beliau beberapa kali membantu adalah benar, namun juga dengan memperkenalkan diri secara terbatas. Dan lagi, suhu sendiri juga tidak cukup banyak menceritakan mengenai keberadaan serta juga identitas tokoh itu. Itulah sebabnya, tidaklah dapat ku kisahkan hal yang lebih dari yang mampu ku sampaikan kepadamu Su Heng, berkata Ko Aiji saat dia paham dan mengetahui bahwa Sam Su Hengnya sadar bahwa dia memang tidak banyak berbicara mengenai tokoh yang dipanggil sebagai lilociam Puei tadi. Meskipun sesungguhnya, dia memang paham beberapa hal yang lebih detail, tetapi dia pun masih merasa belum waktu yang tepat untuk membuka hal-hal yang sudah dia tahu terlebih dahulu itu. HMM, baiklah Sute, jika memang demikian, mari sudah. Saatnya kita menemui dan membicarakan rencana kita dengan kawan-kawan pendekar yang lain. Arena Tarung nanti, jauh berbeda dengan yang baru saja kita lalui, dan jelas membutuhkan kesiapan yang lebih berbeda. Baik, mari Su Heng Ko Aiji kemudian mengikuti Tegui Sinkai. Dan juga Su Heng yang lain, Cu Yinglun yang tidak banyak bicara sejak awal. Tetapi, Cu Yinglun tetap memperhatikan percakapan kedua saudara seperguruannya itu, serta paham tentang tokoh yang baru saja berlalu itu. Ketiga orang saudara seperguruan itu akhirnya melangkah mendekati rombongan para pendekar yang memandang dari jarak seratus meteran dari posisi mereka tadi. Memang, sebagaimana pesan Ko Aiji, Tegui Sinkai melarang siapapun mendekati Arna pertempuran Gebers melawan Panglima Arcia. Selain, dia sendiri juga sudah memperoleh bisikan lihusan untuk tidak datang mendekat ke Arna yang sangat berbahaya itu. Itu sebabnya, hanya Tegui Sinkai dan Cu Yinglun yang datang mendekat ke Arna setelah lihusan akhirnya meninggalkan tempat itu. Maka, ketika mereka bertiga kakak beradik seperguruan akhirnya datang untuk berkumpul bersama dengan para pendekar, segera laporan datang disampaikan kepada Tegui Sinkai sebagai Beng Cu Tionggoan. Lapor Beng Cu, mereka, Butek Sengpei, menggunakan rumah terdekat ke tebing di belakang gunung dan semua lokasi lain sudah bersih dari anak buah Butek Sengpei. Semua anak murid Pek Lianpei dan utusan pencabut nyawa yang menyerah, sudah pada berlalu dan turun gunung sambil memberikan janji mereka untuk tidak melakukan kejahatan lagi ke depan. HMMM, baiklah. Apakah seluruh jalan keluar dari gunung ini sudah dijaga secara ketat dan dengan kekuatan yang cukup memadai? Tanya Tegui Sinkai yang langsung masuk ke persoalan bagaimana menjaga setiap celah agar tidak ada tokoh lawan yang meloloskan diri. Tidak ada lagi celah untuk turun gunung, karena semua kekuatan kita sudah berada di posisi yang mungkin menjadi jalan mereka melarikan diri. Selain itu, jalan turun dari markas ini pun memang sangat terbatas. Tanda petik. Baik, jika demikian, sebaiknya saat ini kita gunakan untuk segera beristirahat. Tetapi, siapkan segera kelompok pengintai dan kelompok metu-metu untuk dapat selalu mengawasi dan mengetahui semua gerak-gerik pihak lawan dan laporkan perkembangannya setiap satu jam. Baik Beng Cu. Tidak lama kemudian Arna yang tadinya menjadi pertarungan di markas Pek Lian Pei yang digunakan juga sebagai markas Pek Lian Pei menjadi sepi. Tidak banyak mayat di Arna itu, berbeda dengan Arna pintu masuk dan pintu penjagaan yang memakan korban ratusan nyawa. Tetapi, pertarungan di dalam markas Butek Sengong lebih berimbang dan lebih hebat, karena melibatkan tokoh-tokoh puncak yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Tanpa diperintah, semua mayat yang menjadi korban di semua Arna sudah dibersihkan oleh kelompok Kaipang yang bertindak sebagai pendukung utama Beng Cu Tionggoan. Hanya tinggal beberapa gedung megah yang tertinggal, dari puluhan yang dibangun, hanya tinggal enam atau tujuh gedung belaka yang tertinggal dan tidak terbakar. Gedung-gedung tersebut kini digunakan oleh dua pihak yang bertikai, lima gedung yang dekat dengan tebing, luput dari pembakaran karena jauh di dalam, dan dua lainnya ada di dekat hutan. Dan dua yang tersisa kini digunakan oleh kaum pendekar, sementara kelompok Butek Sengpei menggunakan tiga gedung lainnya yang tertinggal. Semua itu sesuai dengan laporan yang masuk kepada Tek Ui Sinkai yang kebetulan juga Ko Aiji berada di sana. Para tokoh utama lawan mendiami gedung megah dekat dengan tebing, sementara sisanya menggunakan dua gedung lainnya yang berada dekat dengan gedung di mana para tokoh mereka tinggal. Demikian laporan kepada Tek Ui Sinkai selepas makan malam, dan didengar oleh semua tokoh utama Kaipang, Hoa Sanpei, Kun Lunpei. Siaulim Siai serta Hong Sinkai Pang yang masih tinggal. Juga berada di sana para pendekar muda yang berlelah memimpin dan melakukan perlawanan atas para gerombolan Butek Sengpei. Laporan tersebut terhitung yang kedua kali kepada Tek Ui Sinkai, dan setiap jam selalu ada yang masuk memberikan laporan kepada Seng Beng Cu. HMMM, apakah ada pergerakan lain dari pihak mereka sejak sore hingga malam ini atau mereka semua sedang beristirahat? Menunggu hari pertarungan yang sudah ditetapkan bersama? Tanya Tek Ui Sinkai setelah mendengarkan laporan terakhir perkembangan di pihak lawan. Tidak ada Beng Cu, ketiga gedung yang mereka diemi, duanya sunyi senyap dan tidak ada pergerakan, sedangkan gedung ketiga cukup ramai. Tetapi, sampai saat ini tidak ada satupun dari mereka yang terlihat meninggalkan gedung, semua saat ini nampaknya sedang istirahat. HMMM, baiklah, satu jam lagi, kutunggu laporan selanjutnya, perintah Tek Ui Sinkai kembali kepada anak buahnya. Baik Beng Cu. Demikianlah, setiap satu jam ke depan, laporan mengenai keadaan gedung lawan selalu disampaikan. Tetapi sampai besok harinya, tetap tidak ada laporan bahwa ada pergerakan di pihak lawan. Bahkan hingga laporan terakhir di pagi harinya, juga tetap saja sunyi sepi, dan tetap belum terlihat ada satu pergerakan di pihak lawan. Pelapor menyimpulkan mereka sedang beristirahat. Bagaimana sutetanya Tek Ui Sinkai dengan berbisik setelah para pelapor dan pengintai beranjak keluar? Dia menginginkan analisis Ko Aiji atas perkembangan terakhir di mana lawan sedang berdiam diri. Hal yang sebenarnya tidak biasa, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedena terjadi. Memang sedikit mencurigakan, tetapi kita tidak memiliki informasi yang lengkap dan detail apa yang sedang mereka lakukan dalam gedung itu. Desis Ko Aiji yang terlihat sedang memikirkan sesuatu, dia ingin berkata lebih jauh tetapi terlihat batal dan kemudian memilih melirik Sam Suhengnya dan kemudian melanjutkan lagi perkataan dan analisanya. Biarlah besok saja kita intai apa yang sedang mereka lakukan. Karena dalam keadaan seperti sekarang ini, tidak akan ada yang mau dan dapat mereka lakukan selain beristirahat. Kurasa, besok baru mereka akan mulai berunding, yang penting buat kita adalah, selalu ada yang mengintai dan melihat apa yang sedang dan akan mereka lakukan di markas mereka saat ini. Benar Sute, dan kita juga membutuhkan istirahat malam ini. Biarlah perundingan kita lakukan besok saja bagaimana cuy. Sekalian tawar Tek Ui Sinkai yang segera disetujui semua orang, dan tidak lama kemudian, tempat pertemuan yang cukup mewah itu pun hening. Tetapi, tidak sepenuhnya demikian dengan beberapa ruangan yang lain, termasuk ruangan di mana Ko Aiji beristirahat. Karena tidak berapa lama setelah dia masuk ke kamar yang sangat besar dan luas, meski tidak seluas kamar Tek Ui Sinkai Suhengnya. Tiba-tiba ikut menerobos masuk Xiao Hong, adik angkatnya. Tanpa berkata apa-apa, dia masuk mengikuti Ko Aiji, dan di belakangnya ikut dengan ragu Bun Kua Siang. Ko Aiji hanya melirik sejenak mereka berdua, tidak berkata apapun dan tidak melarang keduanya untuk masuk ke ruangannya, karena memang dia perlu berkata dan bercakap dengan kawan-kawannya. Dia bahkan tahu, sebentar lagi pastilah Tio Lian Chu, Sialan In, Hong Yan juga akan menyusul mencarinya. Karena memang, dia yang paling banyak tahu apa yang sudah dan telah terjadi sepanjang pertarungan hebat siang tadi. Tau aku, bagaimana keadaanmu? Beum lagi selesai pertanyaan Xiao Hong, Ko Aiji sudah memberi isyarat agar diam, karena dia tahu sebentar lagi ada orang lain lagi yang akan memasuki ruangannya. Dan memang benar demikian, karena tak lama kemudian Sialan In bersama Tio Lian Chu, Hong Yan dan bahkan Bun Siok Han sudah memasuki ruangannya. Mereka seperti sudah bersepakat terlebih dahulu sebelum datang mengunjungi Ko Aiji. Nah, aku akan menjawab pertanyaanmu Hang Moi, karena pasti semua datang untuk salah satunya karena pertanyaan yang engkau ajukan tadi itu. Selain tentunya ada pertanyaan. Pertanyaan yang lain seputar bagaimana dan apa yang akan kita kerjakan besok atau mungkin dua hari ke depan. Hal yang tentu saja tergantung apa dan bagaimana mereka akan melakukan pertarungan itu pada waktu yang mereka tetapkan nanti. Tetapi, kita memang mesti bersiap, entah besok ataupun kapan mereka mengatakan siap melakukan pertarungan yang menentukan. Jawab Ko Aiji dengan masih tetap menggantung. Semua saling pandang, Sialan In memandang Siao Hang yang sedang dalam tatapan penuh tanya kepada Ko Aiji. Dan Tio Lian Chu, Hong Yan dan yang lain juga sama. Mereka memang benar datang untuk mencari tahu apa yang terjadi dan bagaimana sebaiknya mereka menghadapi perkembangan terakhir. Dan kepada Ko Aiji mereka semua sepakat untuk mencari jawabannya. Karena mereka sadar dan tahu betapa Tegui Sinkai, meski sejatinya adalah Sam Su Heng dari Ko Aiji dan bahkan adalah Beng Cu Tionggoan, Tetapi nyaris selalu bercakap dan berdiskusi dengan Ko Aiji sebelum mengambil keputusan. Karena itu, tidak perlu kemana-mana untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Cukup datang dan menemui Ko Aiji, dan mereka akan beroleh informasinya. Baiklah, bagaimana jika Ato Ako yang baik dan maha pintar mulai saja menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan juga kira-kira apa yang akan terjadi nantinya, dan bagaimana sampai To Ako yang sangat lihai luar biasa penrihatan masih bisa terluka dan nyaris tewas tadi itu kejar Siao Hang yang memang penasaran dengan apa yang terjadi siang tadi. Semua jadi tersenyum, termasuk Sialan In, karena juga itu adalah pertanyaannya. Sebetulnya semua sudah kami perhitungkan Hang Mo Yi. Sejak sangat awal, Enci Sia dan To Ako ini sudah menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai semua kekuatan kita masuk ke markas lawan. Yang berada di luar perkiraan adalah, ternyata Rajmit Singh dan kakek tua itu bisa bekerja sama sehingga membuatku terluka. Untungnya ada kawan-kawan monyet yang mengganggu si penyihir itu dan memberiku cukup waktu sampai akhirnya kakek mindera muncul. Jika tidak, memang keadaan kita teramat sangat berbahaya. Meskipun demikian, tetap saja ada hal yang mengembirakan bagi pihak kita, yakni kita semua sudah mengenali kekuatan utama pihak musuh dan jika saatnya tiba kelak, kita bisa mengukur kekuatan lawan sehingga pertarungan nanti kita memiliki peluang lebih besar untuk menang. Yakni dengan mengalahkan dan sekaligus menghancurkan kekuatan Butek Sungong hingga ke tokoh-tokoh utama dan andalan mereka. Tapi, janganlah dulu bertanya bagaimana pengaturannya, karena hal itu adalah wawenang tek uibengcu untuk mengaturnya kelak bagi kita semua, koaiji. Menjelaskan dengan suara jernih dan didengar semua yang datang menemuinya. Tapi to aku, memang benar-benarkah kakek tua lawanmu itu memang sehebat itu dan sampai mampu melukaimu tanya siyaohang penasaran, karena baginya, koaiji adalah manusia terhebat. Pandangan kakek siaohang terhadap koaiji memang sangatlah berlebihan, tetapi wajar, karena apapun dan bagaimanapun buat gadis itu, toakonya adalah yang terhebat. Sesungguhnya memang demikian, kemampuannya masih di atas foa tai teng, dan kemungkinan memiliki tingkat sehebat suhu dan juga lilocian poe, manusia berjubah hijau yang juga tokoh hebat itu, Jawab koaiji yang membuat semua orang di situ terhentak kaget. Koaiji, memang benarkah demikian tanya siyaohang kaget, dan membutuhkan penegasan atas apa yang baru saja dia dengar. Siyaohang sendiri, setelah menjadi kekasih koaiji, memang memandang kemampuan koaiji sebagai yang terhebat, meski dia sendiri adalah tokoh hebat. Begitulah cinta, orang yang dicintai cenderung akan ditinggikan, dianggap hebat. Paling hebat jika perlu. Apalagi, koaiji memang mempunyai potensi seperti itu. Memang benar demikian siya suci, dan malam ini harus kupikirkan secara detail bagaimana kelak menghadapinya. Karena belum kumiliki cukup keyakinan untuk dapat mengalahkannya dalam pertempuran satu lawan satu kelak. Sejujurnya, dia terlampau hebat, kemampuan iwakangnya sudah sempurna, desis koaiji dan sekali lagi menyentak semua orang di situ. Oh 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 sehebat itukah dia desis siyaohang antara percaya. Dan tidak percaya dan seterusnya keadaan dan suasana menjadi hening. Tentu saja semua agak kaget mendengar penjelasan koaiji mengenai kakek tua lawannya itu. Benar-benarkah engkau belum dan tidak akan mampu mengalahkan kakek tua itu suheng tanya Hong Yan yang juga sama kagetnya mendengar bahwa lawan koaiji ternyata memang hebat. HMMM, untuk mengalahkannya biarlah kupikirkan selama waktu yang tersedia, tapi persoalan yang kita hadapi bukan hanya dia Hong Sute. Rajmit Singh adalah tokoh setingkat dengan dia, tadi dia tidak mampu berbuat banyak karena dilibas oleh minra dalam imu sihir. Tapi jika dia tampil dalam pertarungan kelak, maka kita akan kerepotan menghadapinya, kemampuannya. Setara dengan kakek tua lawanku itu. Selain mereka berdua, ada tokoh lain akan dapat kita hadapi dalam keadaan imbang atau jikapun menang sangatlah tipis. Selain mereka berdua, sedikit di bawah mereka berdua adalah Butek Sengong, pemimpin Butek Sengpi yang tingkatnya juga sudah hamat hebat dan sudah hamat tinggi jelas koaiji. Ah cik, bukankah jika demikian untuk mengalahkan mereka kita masih belum cukup kuat dan belum cukup orang tanya Tio Lian Chu yang juga ikut merasa penasaran dengan kekuatan lawan. Sesungguhnya mereka memang amat kuat Tio Ko Nio, selain ketiga tokoh tadi, mereka juga masih memiliki tokoh-tokoh hebat lainnya. Tokoh-tokoh seperti Liu Kong Jie, Mohwe Ehud dan Sembo An Yo Chu di pihak mereka juga sangat hebat, tetapi akan dapat kalian hadapi. Karena itu waktu yang tersedia sekarang, adalah waktu yang harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi lawan-lawan itu. Sedikit waktu yang ada, haruslah kita manfaatkan meningkatkan kemampuan kalian semua. Karena hanya pemenang dalam pibu penentuan yang memungkinkan kita untuk dapat menang dan membubarkan butek sengpi yang culas itu. Untuk saat ini, ketiga lawan berat. Harus kita carikan lawannya, kakek tua lawanku, Rajmit Singh. Dan butek sengong. Tek Ui Beng Chu menyerahkan kepadaku untuk mengurus pibu itu kelak, tetapi kita semua yang akan menghadapi tokoh-tokoh itu, Liu Kong DJI haruslah dihadapi oleh Tio Lian Chu, karena dia berasal dari Hoa Sanpei. Mohwe Ehud akan dihadapi Hong Yan, karena ada persoalan perguruan yang mesti mereka selesaikan. Sembo An Yo Chu yang sakti dan beracun biar akan dihadapi oleh Kim Jie Sinkai. Lawan yang lain, akan kita perhitungkan siapa yang akan menjadi lawan sepadanya, nah, waktu dan kesempatan yang ada, sebaiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semua mendengarkan dengan hikmat dan tanpa menyelah saat Ko Aiji menjelaskan serta membeber apa dan bagaimana yang akan mereka lakukan ke depan. Tapi, mereka masih tetap terdiam meski Ko Aiji sudah berhenti berbicara, dan karena itu Ko Aiji kemudian memandangi mereka satu persatu. Terutama memandangi Xiao Han yang masih belum ditentukan siapa yang akan mereka hadapi kelak. Keduanya tidak berbicara atau belum berbicara, tetapi karena mereka berdua sudah memasrahkan saja kepada Ko Aiji memutuskan apa yang mereka akan lakukan kelak. Karenanya, mereka berdua tenang saja sikapnya. Keadaan tersebut terus berangsung hening. Sampai akhirnya Ko Aiji yang kemudian kembali berbicara kepada mereka semua. Sebaiknya kita tidak berdiskusi lebih panjang malam ini, tetapi pesanku kepada kita semua, Tio Ko Nio, lawanmu jelas masih lebih unggul dalam pengalaman dan kematangan Iwakang. Sempurnakan gerak langkah dan juga kegesitanmu, ini yang akan menentukan kemenanganmu kelak. Bekal Sam Chi yang hian bun, jika dimainkan pada saat yang tepat dan cepat, dengan dorongan ilmu gerak yang sempurna akan menentukan kemenangan. Hong Sute, engkau pun sudah maju cukup jauh dan memiliki potensi mengalahkan Mohwe Ehud. Yang perlu dan dapat engkau lakukan saat ini adalah menyempurnakan jurus-jurus serangan dan memadukannya dengan ilmu gerakmu. Kalian berdua akan bertarung lama dan juga panjang, tetapi disitulah keunggulan kalian nantinya, hanya jangan sampai termakan oleh pancingan lawan. Bertarunglah dengan sabar dan pancing mereka untuk menyerang secara hebat dan penuh kekuatan. Dan engkau siau hong, pengalaman bertarungmu sangat cetek, karena itu mudah dikibuli lawanmu, padahal ilmu dan iwakangmu sudah maju amat jauh waktu-waktu yang tersedia. Asah kemampuan bertarungmu itu. Melawan tokoh tiangpek, pei mestinya engkau masih bisa menang, tetapi jangan terpancing. Emosimu saat menghadapinya, sebaiknya, malam ini kalian semua berlatih, karena aku pun juga akan berlatih. Khoaiji, bagaimana dengan ku tanya sia lan ini yang masih? Belum disinggung siapa yang akan menjadi lawannya. Kita perlu berbicara beberapa saat lamanya sia suci, setelah yang lain-lain pergi. Ada satu hal penting yang perlu ku sampaikan. Baiklah. Setelah pada akhirnya semua meninggalkan ruangan itu, Khoaiji menatap sia lan ini dan jelas sekali bagi sia lan ini, jika Khoaiji pada saat itu masih belum memiliki pegangan untuk memenangkan pertarungan dengan lawan hebatnya. Murid tertua dari anak murid tunggal pewaris Pat Bin Lin Long. Keduanya saling pandang sejenak, sampai kemudian Khoaiji berkata, Sia suci, engkau yang harus mengambil kesempatan bertarung melawan Butek Sungong. Tetapi, sebelumnya, engkau perlu melatih lebih sempurna penggunaan ketiga jurus mujijat itu, dan juga ilmu penawarnya yang sudah kuajarkan kepadamu. Selain itu, masih ada rangkaian lain, yang meski belum sempurna tetapi, akan dapat menjadi bekalmu untuk menghadapinya tingkat. Kemampuannya sudah setingkat di atas Moe Ehud dan Liu Kong Jie. Pengalamannya pun masih mengatasimu, tetapi dalam hal ginkang engkau jauh mengunggulinya dan dalam hal ilmu serangan, engkau akan dapat mengunggulinya nanti. Karena keunggulan masing-masing yang sangat tipis itu, dan untungnya dalam hal ginkang engkau unggul cukup jauh atas dia, maka tinggal kita memikirkan bagaimana dengan aspek pertahanan untuk bisa meraih kemenangan. Meski kemenangan tipis sekalipun, mestinya, tiga ilmu utama yang sudah kuajarkan akan mampu merepotkan dan bahkan mendesaknya, tetapi dibutuhkan penyempurnaan dengan memanfaatkan kemampuan ginkangmu. Soal ini yang kupikirkan akan menentukan. Ko Aiji, apakah memang sehebat itu Butek Sungong saat ini? Tanya Sialan In yang merasa penasaran karena pada dugaannya semula, dia sudah akan cukup berkemampuan memenangi pertarungan dengan tokoh misterius itu. Tetapi, apa yang diuraikan oleh Ko Aiji barusan cukup menyentaknya, tidak dia sangka jika Butek Sungong sehebat itu. Memang, dia sempat menyaksikan bagaimana si Yao Hang didesak Butek Sungong, tetapi dia belum melihat keistimewaan tokoh itu pada tarung tersebut. Kupastikan, tingkat kemampuan kalian berbeda sangat tipis saat ini. Tapi setelah Sia Suci dapat menguasai ketiga ilmu terakhir itu secara sempurna, maka hal perbedaan kalian pun teramat tipis dan sulit menentukan siapa yang kalah dan siapa yang akan menang nantinya. Karena itu, maka saat pertarungan melawannya, Sia Suci harus menggunakan sesuatu yang bakal banyak membantu menahan kekuatan pukulannya. Bahkan lebih dari sekedar ginkang, kalimat Ko Aiji menggantung dan membuat Sialan In terkejut. Ko Aiji, apa maksudmu, benda apakah itu tanya Sialan In terkejut dan tidak paham maksud Ko Aiji? Insudahulu pernah menyebutkannya kepadaku, dan apa boleh buat, kita akan sangat membutuhkannya untukmu nanti. Tetapi, benda apakah itu kejar Sialan In yang merasa sangat penasaran gara-gara Ko Aiji yang belum bersedia menjelaskannya? Besok, saat benda itu berada di sini, akan ku jelaskan Sia Suci. Malam ini, biarlah engkau berlatih di bawah pengawasanku langsung, berlatih ketiga ilmu terakhir itu yang kebetulan adalah warisan terakhir suhu. Terutama dalam bagaimana detail teorinya, kekuatannya dan bagaimana berusaha agar dapat lebih pas dan saling mendukung dengan dorongan kekuatan iwekangmu dan lebih terutama kecepatan ginkangmu. Semoga kita bisa menemukan lebih dari yang kita duga dan bayangkan pada saat sekarang ini. Baiklah, meski masih penasaran Sialan In pada akhirnya mengiakan apa yang dikatakan Ko Aiji. Dan malam itu, Ko Aiji berlatih bersama Sialan In dan juga menunjukkan semua rahasia ilmu Hian Bun Sam Chiang, tiga jurus pukulan mahasakti, sebuah ilmu menyerang yang sangat berbahaya dan mematikan. Selain itu, juga mereka berlatih bersama jurus-jurus pamungkas yang dikemas dan dimainkan sekaligus dalam satu rangkaian, yaitu jurus pusaka Tem Chi Sintong, Kim Kong Chie dan Tai Lo Kim Kong Chiang. Dalam keadaan khusus, larangan menggunakan ilmu mustika Sialim Sia itu, sudah dicabut oleh Bu Ainsin Leong dan membuat Ko Aiji bebas untuk mengembangkannya. Dari rangkaian tersebut, kemudian Bu Ainsin Leong melatih dan mencipta sebuah ilmu maha hebat yang bernama ilmu Liuhut Jiutoh Chu, tangan Buddha bergerak merebut mustika. Ilmu ini, dia kini sedang coba dicari antinya oleh pihak perguruan Pat Bin Lin Long. Pada dasarnya ilmu itu adalah rangkaian adu pintar dengan anak murid Pat Bin Lin Long, dan karena itu, jurus-jurusnya terbatas dan mirip dengan penakluk ilmu Pat Bin Lin Long. Ilmu tersebut terdiri dari jurus Liutian Jiu, tangan langit mengalir, dari Tem Chi Sintong, kemudian dari gerakan Leong Chiu, gerak menabas naga, dari Tai Lo Kim Kong Chiang, terakhir jurus Hut Kong Boh Chiao, sinar Buddha memancar luas, dari Kim Kong Chie. Jurus gabungan pertama yang kemudian menjadi ilmu tersendiri adalah sebuah jurus Sam Leong Chiu, tiga naga berebut mustika, merupakan sari pati dari keistimewaan ketiga jurus dari ilmu mustika Xiao Lim Chie. Dan puncaknya adalah jurus Hut Jiu Ken Leong Bebo Chiao, tangan Buddha menebas naga memancar luas, jika jurus pertama adalah jurus ciptaan Bu In Sing Leong, maka jurus baru ini adalah penataan yang diakukan dan juga dikembangkan oleh Ko Aiji. Ko Aiji sengaja belum menurunkan ilmu kedua yang merupakan ciptaannya dalam dasar kepentingan memunahkan jurus dan ilmu suhunya. Dia sudah mampu secara teori memunahkan jurus-jurus tersebut di atas dengan menciptakan ilmu yang diadasarkan atas keistimewaan ilmu gerak Pat Bin Lin Long, dan dia menamakannya. Ilmu Sam Chiang Soan Hang Chiu, tiga jurus pukulan ketiran angin. Bahkan, dia sudah mulai merancang ilmu perguruannya untuk memunahkan ilmu ciptaannya sendiri yang dirancang menaklukan ilmu suhunya. Sesungguhnya cukup rumit memang kerjaan Ko Aiji, tetapi itulah pandangan dan pesanan suhunya, yang untungnya memang Ko Aiji memiliki bekal. Dengan memiliki kitab rahasia gerak manusia, Ko Aiji justru mampu mengantisipasi dan menyambung gerakan-gerakan dengan menerka maksud dari gerakan yang dimaksudkan. Ketika kemudian Ko Aiji berlatih bersama Sialan In, pada saat itu dia sendiri sedang dipenuhi benaknya dengan gerakan-gerakan tempur Gebers dan Panglima Arcia. Entah mengapa, melihat Sialan In memainkan dua ilmu ciptaannya dan juga ciptaan suhunya, dia melihat banyak sekali kemungkinan baru. Bahkan, baik ilmu Hian Gun Sam Chiang maupun ilmu Liuhut Jiutoh Chu, tangan Buddha bergerak merebut mustika, justru memperoleh penyempurnaan. Lebih dari itu, Ko Aiji juga membuat beberapa penyesuaian sehingga keunggulan Sialan In dapat semakin membuat ilmu ciptaannya menjadi lebih hebat dan lebih membahayakan. Beberapa sisipan yang dia lakukan sambil mendiskusikannya dengan Sialan In, bukan saja berguna bagi Sialan In, tetap semakin lama semakin membentuk sebuah rangkaian baru di kepala Ko Aiji. Maka, setelah lebih dua jam, mereka berlatih bersama, tiba-tiba Ko Aiji berkata kepada Sialan In. Meski berkata-kata, tetapi matanya terlihat bercahaya aneh, dan pikirannya seakan sedang mengembara. Sia Su Chi, cobalah engkau mainkan kembali rangkaian semua ilmu yang kita coba sempurnakan itu, sebaiknya dimulai dari ilmu Hian Bun Sam Chiang baru kemudian menyusul rangkaian ilmu lainnya. Baik, langsung kumulai Ko Aiji. Sialan In segera bergerak, cepat, endah, tetapi sengatannya sungguh berbahaya, dan entah bagaimana, Ko Aiji seperti masuk dan berada dalam pusaran gerakan Sialan In. Beberapa kali dia tersenyum puas, beberapa kali dia mengernyitkan kening dan kemudian tidak lama kembali tersenyum. Pada kesempatan yang lain dia seperti sedang mengingat-ingat sesuatu, dan kesempatan berikutnya lengannya ikut bergerak mengikuti permainan Sialan In. Pada kenyataannya hanya Sialan In yang bergerak, tetapi sesungguhnya, tidak kurang lelah dan seriusnya adalah Ko Aiji yang mengamati dari samping. Maka, keduanya terlihat berlatih dalam care dan gaya yang berbeda, tetapi kemajuan keduanya justru jauh lebih hebat karena Ko Aiji mampu menemukan formula lain, terutama dalam kecepatan dan bagaimana kecepatannya didukung oleh Iwakang dan gerak khasnya. Tidak terasa, setengah jam atau bahkan lebih berlalu. Ko Aiji segera tersenyum begitu Sialan In menghentikan gerakannya dan berkata, Sia Suci, beberapa gerakan masih bisa disempurnakan, tetapi pada peralihan jurus kedua dan ketiga, mungkin gerak dan tarikan nafas perlu lebih selaras. Hal ini agar kekuatan pukulan bertambah, tetapi kesempatan melejit pergi juga terbuka dengan peluang menyerang secara lebih hebat juga sangat mungkin. Ko Aiji berkata sambil memperaktekannya di hadapan Sialan In dan beberapa varian yang dia maksudkan. Dan hal itu segera disambut Sialan In. HMMM, benar juga, gerakan itu membuat pergantian nafas menjadi lebih ringan dan kesempatan meningkatkan kekuatan pukulan lebih besar. Nah, engkau dapat berlatih dan menyempurnakannya Sia Suci, untuk malam ini, sudah cukup. Besok kita dapat melanjutkannya lagi. Baik Ko Aiji, sebaiknya kita beristirahat sekarang, berkata Sialan In pada akhirnya meskipun dia sudah memutuskan untuk melanjutkannya sendiri. Tanpa dia tahu bahwa Ko Aiji sendiri pun memang sedang penuh ide dan membutuhkan waktu untuk menyendiri menuntaskan ide-ide itu. Baik Sia Suci. Tidak lama kemudian Ko Aiji tinggal sendirian dalam ruangannya. Tetapi, dia sama sekali tidak sedang beristirahat. Sebaliknya, entah mengapa matanya mencorong tajam, konsentrasinya sungguh penuh, dan matanya yang mencorong itu seperti sedang berpikir, mengingat dan bekerja keras. Dan sepanjang malam hingga jelang pagi, keadaan Ko Aiji tetap seperti itu, tidak banyak bergerak dan terlihat seperti sedang mengerjakan sesuatu dalam pikirannya. Menjelang pagi, baru dia menarik nafas panjang, masih terlihat penasaran, meskipun dia tidak terlihat kecewa. Malah sempat dia bergumam lirih. Sudah sangat dekat, sudah sangat dekat tetapi, sebaiknya aku beristirahat dulu, sebentar lagi pagi menjelang datang kata-kata atau rangkaian kalimat yang kaya makna dan sekaligus paham batasnya. Dan memang, Ko Aiji beristirahat. Tetapi, keadaan seperti dirinya, cukup satu atau dua jam beristirahat, dan berkonsentrasi mengembalikan kebugarannya sudah lah lebih dari cukup. Maka, tiga jam kemudian, dia pun keluar dari kamarnya, menuju ke ruangan bertemu dengan Teku Isinkai untuk menikmati teh gunung di pagi hari. Tetapi, kedatangannya yang masih pagi-pagi benar tuh sungguh bertepatan dengan laporan pagi hari yang sedang disampaikan secara langsung kepada Teku I Beng Cu, di tempat dia menghirup teh pagi hari. Dan kelihatannya laporan itu masih belum banyak berbeda dengan semalam. Beng Cu, mereka berlatih sejak pagi-pagi benar, meskipun tidak banyak yang dapat kami pantau. Paling banyak hanya enam, tujuh orang yang berlatih, selebihnya tetap saja bersembunyi dalam gedung dan tidak memperlihatkan diri mereka. Setelah berlatih selama dua, tiga jam, mereka pun kembali masuk ke dalam gedung, tetapi anehnya, suasana dalam gedung, meski sebenarnya banyak penghuninya, namun terasa aneh dan lengang. Kami belum berani mengintai dari jarak yang amat dekat, tapi, kami yakin, rumah tinggal mereka seperti semakin lengang. Adakah laporan tokoh yang keluar masuk area penjagaan kita tanya Teku I Beng Cu sekedar bertanya. Sejak kemarin, tidak ada lagi tokoh yang berani keluar masuk Beng Cu, jawab si pemberi laporan dengan suara penuh keyakinan. Baguslah jika demikian, kutunggu laporan lebih jauh sejam ke depan ujar Teku I Sinkai dalam kebingungan. Siap Beng Cu. Dan pagi itu, suasana berubah menjadi semakin ramai, karena kemudian menyusul datang Kim Jie Sinkai, Chu Ying Lun, Tiang Seng Lo Jin, Tui Hang Sinkai, Tio Lian Chu, Chiang Bu Jin Xiao Lim Si Ye, serta juga beberapa saudara seperguruan Beng Cu lainnya. Kedatangan Ko I Ji membuat suasana lebih ceria lagi dan percakapan pagi itu lebih lepas dan tidak terlihat ada ketegangan di antara mereka. Dengan kata lain, mereka mencoba untuk membuat suasana lebih santai agar tidak membebani mental dan moral mereka memasuki pertarungan menentukan. Hal itu sepertinya memang menjadi kesepakatan semua, Teku I Beng Cu sudah menjelaskan, bahwa menjelang pertempuran menentukan adalah lebih baik mereka bersikap santai. Tidak tegang, agar kemampuan fisik dan moral mereka meningkat dari saat ke saat. Dan itulah yang mereka lakukan, bercakap santai. Seakan tidak sedang menghadapi pertarungan mati hidup dengan lawan yang berjarak sangat dekat dengan posisi mereka berada pada saat itu. Dan keadaan seperti itu jikapun lawan mengintai apa yang sedang mereka lakukan, pasti akan mendatangkan rasa heran karena pihak pendekar sepertinya santai saja menghadapi tarung mati hidup yang akan terjadi beberapa saat lagi. Ko Aiji sendiri pun senang dengan keadaan itu. Suasana yang dibuat santai dan tidak tegang, melupakan sejenak pertarungan yang akan terjadi, membuat situasi mereka menjadi lebih ringan. Membuat mereka bisa menceritakan dan berdiskusi hal-hal lain yang juga terjadi di daerah lain. Jadilah percakapan pagi itu menjadi serupa percakapan lepas, tukar-menukar informasi di antara sesama pendekar dan saling mengeretkan hubungan satu dengan yang lainnya. Bahkan tidak ada yang menjadi pemimpin diskusi, masing-masing bebas memilih kawan bicara dan bisa bicara apa saja. Dan selama percakapan santai mereka itu, masih ada dua kali lagi laporan masuk, dan laporan terakhir menyebutkan bahwa semakin lengangnya gedung atau rumah utama. Ko Aiji sendiri sebetulnya sudah mulai curiga sejak awalnya, tetapi karena memang dia lebih peduli dengan persiapan mereka untuk bertarung, maka dia tidak memberi perhatian lebih terhadap laporan tersebut. Seperti juga laporan terakhir, meski dia menaruh rasa curiga, tetapi tetap saja belum berniat untuk menyelidiki kecuigaannya, melainkan menugaskan para pengintai untuk mengintai dua titik masuk ke jalan rahasia yang dia ketahui dengan baik. Siapa tahu jalan rahasia di bawah tanah sudah diketahui pihak lawan. Setelah percakapan santai itu, dan setelah mereka bubar, Ko Aiji sendiri pun kemudian meninggalkan persoalan tersebut dan kembali berlatih dengan anak muda lainnya yang memang sudah lama melakukan hal tersebut dengannya. Betapapun percakapan santai tadi menyegarkan pikirannya, juga membawa perspektif segar dan baru baginya, bahwa dunia persilatan bukan hanya persoalan pertarungan dan adu kekuatan serta siapa lebih hebat. Tetapi ada aspek lain, yaitu persahabatan, kekeluargaan dan saling menjaga kepercayaan satu dengan lainnya dan komitmen untuk selalu menegakkan kebenaran. Dan latihan hari itu, Ko Aiji memproyeksikan Tio Lian Chu dan Hong Yan melawan dua tokoh utama lawan. Dan karena dia tahu mereka sudah setingkat atau bahkan mulai tipis berada di atas lawan mereka, maka Ko Aiji tinggal membantu mereka untuk menyisipkan jurus-jurus lain guna semakin mempertajam ilmu. Mereka berdua. Demikian juga dengan Kang Xiao Hang dan Bun Kua Xiang. Khusus dengan Kua Xiang, Ko Aiji melatihnya lebih jauh dengan tata gerak dan ilmu ginkang, dalam hal ini dia dapat memperoleh kemajuan yang cukup hebat. Gerak-geriknya menjadi lebih cepat, lebih gagah dan lebih tangkas lagi, dan sudah dapat diandalkan untuk lawan kelas satu. Kekuatan kekebalan Kua Xiang coba diselidiki oleh Ko Aiji, dan dia menjadi kaget, karena dia tidak dapat menjelaskan secara masuk akal apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh Kua Xiang. Sampai ketika dia memukul pun, Kua Xiang tidak terluka dan hanya merasa sakit fisik. Luar biasa. Sedangkan untuk Xiao Hang, Ko Aiji sendiri memang sudah memiliki rencana, bahwa dia belum akan bertarung dengan tokoh puncak lawan. Maklum, ini adalah pertarungan mati hidup. Tidak mungkin dia membahayakan nyawa adiknya yang masih sangat cetek pengalaman bertarungnya. Memang benar, Iwa Kang dan juga ilmunya sudah hebat, tetapi sayang, dia masih kaku dalam memainkan semua ilmu yang dia kuasai. Masih kurang pengalaman tempur. Karena itu, Ko Aiji memikirkan lawan lunak bagi adiknya itu. Tetapi, siapa lawan yang dia maksud, masih belum terbayang di kepala Ko Aiji. Tetapi dengan Sialan In, Ko Aiji berlatih jauh lebih serius, karena dia merasa Sialan In membutuhkan kemajuan penting. Guna menandingi Butek Sengong. Jika melawan Hang Tin Kiesu, Cendekiawan Serbabisa, Yap Jeng Chie dan Rajmit Singh dia tidak punya pegangan, maka lawan-lawan lainnya dia memiliki keyakinan cukup kuat. Melawan Yap Cheng Chie, dia kurang merasa yakin dan kurang mendapat pegangan, meskipun juga mulai merasa percaya diri bahwa dia tidak akan kalah. Bisa-bisa pertarungan akan kembali berimbang, kecuali jika strategi seperti yang dia terapkan kemarin, menguras tenaganya berjalan lancar. Sedang menghadapi Rajmit Singh, Ko Aiji sudah memiliki pilihan, pilihan yang dia sadar tidak akan dapat memenangkan pertarungan, meskipun tidak mengorbankan nyawa pihaknya. Dan untuk satu hal ini sudah diperhitungkan secara cermat oleh Ko Aiji sampai hari itu. Jika demikian, maka pilihan atas lawan dari Sialan In akan agak ruat karena sangat berimbang, sementara dia yakin kemajuan Tio Lian Chu dan Hong Yan akan bisa membawa kemenangan pihaknya. Setidaknya potensi kemenangan mereka bisa dia prediksi. Demikian juga dengan Kim Ji Liesin Kai dan juga Xiao Hong, dia merasa mereka memiliki peluang menang yang cukup besar. Sia Su Chi, bagaimana dengan latihan semalam? Tanya Ko Aiji. Begitu mereka akhirnya beroleh kesempatan berlatih bersama sore hari, itu pun setelah Ko Aiji pada kesempatan sebelumnya. Kembali berlatih bersama Tio Lian Chu dan Hong Yan dan puas dengan kemajuan dan kemampuan yang mereka tunjukkan. Dan hal yang sama dia rasakan ketika menilik Xiao Hong dan Kua Xiang, khususnya untuk Xiao Hong dia meminta untuk banyak berlatih tanding dengan Kua Xiang, Tio Lian Chu dan juga Hong Yan. Sepertinya kemajuannya cukup mengembirakan Ko Aiji, kecepatanku bertambah sementara kekuatan pukulan juga bisa ditingkatkan. Rasanya seperti mengalami peningkatan yang cukup untuk pertarungan nanti jawab Xiao Lan In puas dengan latihan sendiri yang dialakukan malam hingga menjaang pagi. Padahal, sekali pandang saja Ko Aiji sudah tahu bahwa Xiao Lan In masih melanjutkan latihannya sampai menjelang subuh, sama seperti dirinya. HMM, butek sengong masih tipis di atas jeber susoknya sendiri, berarti tingkatan kalian boleh dibilang sejajar. Tetapi, saat ini suhunya berada bersamanya, dan pasti dia pun akan berlatih habis-habisan sebagaimana kita berdua saat ini. Oleh karena itu, kedua ilmu terakhir haruslah engkau kuasai dengan sempurna, dan oleh karenanya, latihan sore dan malam hari ini harus bisa membuatmu memainkannya dengan lebih baik dan lebih sempurna. Tidak boleh ada celah masuk dia nantinya saat ilmu itu dimainkan. Maka jika memang demikian, peluang kita untuk menang bertambah besar, berkata Ko Aiji dengan suara serius, sementara Xiao Lan In sendiri memang sudah berusaha sekuatnya. Engkau sendiri pun masih harus meningkatkan kemampuanmu, jangan sampai lukamu malah lebih parah lagi setelah pertarungan dengan kakek tua itu, balas Xiao Lan In yang membuat perasaan Ko Aiji menjadi hangat. Di saat berdua dengan Xiao Lan In, jelas dia merasa bahagia memperoleh perhatian khusus dari kekasih, meski di saat-saat menegangkan. Sudah pasti sia suci, setelah berlatih denganmu, ada beberapa kunci perubahan lain yang kutemukan, hanya saja semakin dekat justru semakin sulit untuk dapat dirangkai. Semakin banyak terasa semakin sedikit, semakin kulihat semakin kurasa mudah dilupakan. Tetapi, pada saatnya nanti, pasti dapat kutemukan jalan untuk sesuatu yang lebih dan lebih hebat itu jawab Ko Aiji. Yang diaminkan oleh Xiao Lan In, karena dia mengenal Ko Aiji tentunya. Ku yakin engkau mampu Ko Aiji desis Xiao Lan In penuh rasa. Dan dia sadar serta tahu bahwa luapan rasanya itu tidak akan terbaca oleh Ko Aiji yang sama seperti dirinya sedang dilanda. Ketegangan. Hanya, perasaan perempuan memang selalu lebih peka dan lebih mudah tergugah. Dan dia benar, Ko Aiji tidak memberi perhatian atas kalimat penuh rasa yang baru saja diakemukakan, tetapi begitu pun dia tidak kecil hati. Kecih hati buat apa? Bukankah mereka berdua sedang berunding bagaimana memenangkan pertarungan nanti? Terima kasih suci. Ingat, kita masih akan mengalami pertarungan berat sebentar lagi tegas Xiao Lan In seperti mengingatkan. Benar, karenanya engkau dan aku perlu berlatih kembali suci. Mari ajak Ko Aiji yang segera diiakan Xiao Lan In. Ketika Xiao Lan In memainkan kembali ilmu-ilmu keluarga perguruan mereka, Ko Aiji kembali dapat menangkap dan merangkai jalinan ilmu yang lain, tetapi setelah dia sanggup merangkainya, segera dia melupakannya lagi. Ketika memainkan ilmu kedua yang notabene ciptaannya, dia membayangkan sedang melawan serta juga memainkan ilmu yang belum diajarkannya kepada Xiao Lan In. Tidak atau belum dia ajarkan karena memang waktu yang terbatas, selain gerak-geriknya berdasarkan ilmu Pat Bin Lin Long. Dia menamakan ilmu. Ciptaannya dengan nama ilmu Sam Chi Yang Soan Hang Ji Yu, tiga jurus pukulan kitiran angin, gerak-gerik yang diadasarkan pada ciri khas Pat Bin Lin Long, tetapi iwa ekangnya campuran kedua suhunya. Dan dengan care itu, dia mampu meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia menemukan penawar atas ilmu lain yang dia ciptakan. Dia memang maju setapak lebih, karena Xiao Lan In belum melatih ilmu yang dia latih dalam mangan sambil dia memandang Xiao Lan In berlatih. Tetapi secara keseluruhan, ketika dia membayangkan bagaimana menawarkan ilmu ketiga itu, ilmu Sam Chi Yang Soan Hang Ji Yu, dia menemukannya dalam rangkaian yang panjang dan kemungkinan yang terbatas. Bukan apa. Ilmu ciptaannya memang merupakan jawaban atas ilmu ciptaannya juga, berdasarkan ilmu-ilmu perguruannya yang berasal dari Xiao Lim Xie. Kedua ilmu ciptaannya itu saling genggam dan saling cengkeram, maka bagaimana dia menaklukan ilmu ciptaannya yang terakhir menghadirkan kemungkinan yang sangat terbatas. Tetapi, perspektif lain dan baru yang dia saksikan ketika Gebers bertarung dengan Panglima Arcia, juga masukkan dari lihusan yang dia simpulkan dalam banyak tapi tidak ada, diingat tetapi sudah dilupakan, dan terakhir menengok bagaimana Xiao Lan In memainkan ilmu ciptaannya, membuat semua rangkaian dalam. Kepalanya mulai berbentuk. Benar, berbentuk tetapi seperti kabut, cepat sekali menguap pergi entah kemana, tetapi dia rasakan berada dan menyatu dengan dirinya. Seperti biasanya, setelah Xiao Lan In selesai berlatih, semua rangkaian yang sudah terbentuk dalam kepalanya, entah mengapa menguap dan hilang kembali. Tetapi, sekali ini Ko Aiji tidak lagi merasa penasaran, sebaliknya memiliki keyakinan bahwa yang dia rangkai itu sudah ada di kepalanya, meskipun sudah dia lupakan dan sudah hilang lagi dari ingatannya tetapi ada dalam dirinya. Entah mengapa Ko Aiji diam saja, tidak lagi berusaha untuk mengingatnya, tetapi menganggapnya sudah tenggelam di alam bawah sadarnya dan kelak bisa dia panggil jika dibutuhkan. Ko Aiji masih sedang tersenyum tenang dan senang ketika Xiao Lan In datang serta langsung menegurnya karena setian lama dia terdiam dan tersenyum sendiri. Karena memang ada yang membuatnya demikian. Ko Aiji, bagaimana, apakah kau temukan sejumlah kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan lebih jauh lagi tegur Xiao Lan In, tetapi dalam kaget dan setengah kesal. Dia melihat Ko Aiji tetap saja dalam keadaan diam dan terus menerung. Keadaan Ko Aiji yang seperti sedang melamundan. Tidak sedang mendengar apa yang dia katakan barusan. Merasa sedikit kesal tentunya Xiao Lan In dan seperti sedang diabaikan. Ko Aiji, bagaimana bentaknya, dan karena dia sedikit menggunakan tenaga iwakang dalam bentakannya, maka sekali ini dia memohu menyadarkan dan juga menggugah Ko Aiji yang sedang tenggelam dalam alam pikirannya sendiri. Dalam kaget Ko Aiji segera berseru. A.C.H., E.C.H., kenapa Shue Suci? H.M.M.M., rupanya engkau tidak memperhatikan Ko Aiji, bagaimana, apakah kau sudah menemukan sejumlah kekurangan yang masih amat perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan lebih jauh sekali lagi Xiao Lan In bertanya dan sekali ini dengan nada suara yang sedikit kurang senang. Siapa yang senang jika diabaikan oleh seorang yang dikasihi, padahal mereka sedang berhadapan dan berada dalam jarak yang demikian dekat? O.O.O.O.C., maaf siya suci, memang justru untuk itulah aku tenggelam dalam diam dan merangkai sejumlah kemungkinan yang lebih kuat dan lebih sulit untuk dilawan oleh Butek Sengongklak berkata Ko Aiji dengan setengah berdusta, karena dia sesungguhnya sedang memikirkan sesuatu yang lain. Tetapi, untung saja, memang benar, dia sudah memikirkan penyempurnaan pada beberapa aspek yang membuat kecepatan ginkang Xiao Lan In menjadi lebih menentukan sifatnya. Dan hal itu akan segera dia utarakan. Aceh, benarkah bertanya Xiao Lan In dengan antusias, lupa dia bahwa barusan dia menegur Ko Aiji dengan nada kurang senang? Benar suci, mari kutunjukkan, ada beberapa perubahan dalam ketiga jurus itu guna membuat kecepatanmu menjadi menentukan dan sulit bagi lawan untuk menahan dan menjinakannya. Tetapi, untuk itu, engkau membutuhkan pengerahan Iwakang yang juga agak besar, karena perubahan gerakmu adalah perubahan yang tidak wajar dan tidak biasa, sambil memberi petunjuk Ko Aiji kemudian memperagakan dalam gerak perlahan, dan pada gerak-gerak tertentu, memang gerakannya amat tidak biasa. Inspirasi itu diperoleh Ko Aiji dari Kera, tarung orang Mongol dan Persia yang benar-benar diluar nalar orang Tionggoan. Xiao Lan In tertegun dan sedikit agak kaget melihat formasi yang ditunjukkan Ko Aiji. Terima kasih.